Peneliti di Universitas Unicam Sao Paulo berkata, metode produksi dari bahan aktif obat Lipitor akan dapat mengubah jutaan orang di negara berkembang yang memiliki masalah jantung akibat kolesterol tinggi. Bahan aktif ini disebut Aetor Vastatin, yang bekerja untuk mencegah enzim penghasil kolesterol di hati. Bagi Pfizer, Lipitor adalah obat penghasil miliaran dolar, tapi di negara miskin, obat ini terlalu mahal untuk mereka. Seorang peneliti ahli kimia di Universitas Unicam berkata, ia dan timnya akan mengubah hal ini. Hingga kini kami telah memajukan rute yang dikembangkan oleh Pfizer. Di titik lanjut, kami mempersiapkan Aetor Vastatin dengan rangkaian baru. Berbeda dengan cara yang dulu, rangkaian baru ini sangat penting, karena kami bisa mendapatkan patent untuknya, sebab ia menggunakan alat yang tidak pernah digunakan sebelumnya. Proses untuk membuat bahan aktif ini akan lebih pendek dan efisien. Para ahli kimia berkata, mereka mampu mengurangi setidaknya 30 persen dari proses pembuatan Aetor Vastatin oleh Pfizer. Biaya produksi yang rendah akan membuat harga menjadi murah dan terjangkau. Jika kami dapat menyiapkan bahan mentah dan bahan aktif ini di Brazil, tak hanya hasil akhirnya akan lebih murah bagi konsumen Brazil, tapi kita juga dapat mengekspornya. Saya hanya mencontohkan negara Amerika Selatan, tapi tentunya bisa dijual dan diekspor ke seluruh dunia. Para peneliti kini sedang menunggu izin dari agen makanan dan obat di Brazil, sebelum formula ini dapat diproduksi secara luas.